Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini saya bikin Kue lapis super cantik Takaran gelas blimbing Kue lapis ini bikinnya super gampang banget Cuman diaduk-aduk doang lalu dikukus Dan untuk rasanya Aku jamin super enak banget Dijamin ya, kalau teman-teman coba resep ini Pasti bakalan suka dan bikin lagi Kue lapis ini cocok buat teman-teman Jadikan ide jualan Isian snack box ataupun disuguhkan bersama Kolega tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya Kita campur semua bahan Masukkan 1 gelas blimbing atau 230 gram Gula pasir Masukkan 1 2 per 3 gelas blimbing Atau 200 gram tepung sagu Atau tepung tapioca Untuk 1 gelasnya penuh Dan untuk 2 per 3 gelas blimbing tepung sagu Batasnya seperti ini, jadi gak penuh ya Lanjut Masukkan 2 per 3 gelas blimbing Untuk batasnya seperti ini Atau 100 gram tepung terigu Masukkan setengah sendok teh Garam halus Setengah sendok teh Vanili bubuk Kemudian semua bahan keringnya ini Kita aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah semua bahan keringnya Udah tercampur seperti ini Selanjutnya masukkan 3,5 gelas blimbing atau 800 ml santan Untuk 1 gelasnya penuh Kemudian untuk yang gelas kedua santannya juga penuh Gelas ketiga santan penuh Dan untuk yang setengah gelas blimbing santan batasnya seperti ini Jadi gak penuh Lanjut kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata Gak ada yang menggumpal Di sini saya mengaduknya menggunakan whisker Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula ya Untuk santan yang saya gunakan Santan segar Saya beli yang sudah diperas atau yang sudah jadi gitu Kalau teman-teman coba resep ini gunakan dari 1 butir buah kelapa ukuran sedang Setelah semua bahannya sudah tercampur rata seperti ini Terakhir untuk memastikan Supaya gak ada bahannya menggumpal Sebaiknya kita saring Biar hasilnya lebih halus Selanjutnya adonan kita bagi Jadi teman-teman untuk adonan yang pertama ini Kita bikin adonan tua Jadi untuk 3 wadah yang sederetan ini Terdiri dari merah tua Saya bikin Kemudian hijau tua Dan juga ungu tua Untuk satu wadahnya ini Saya masukkan 150 ml Kemudian kita aduk-aduk Hingga adonannya tercampur rata Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan Sesuai selera ya Jadi teman-teman untuk bikin adonan tua ini Tinggal kita masukkan aja Pewarna makanannya ini agak banyak ya Oke ketika adonan sudah siap Sisihkan dulu Di adonan kedua Yang di wadah kecil ini teman-teman Untuk satu wadahnya Saya masukkan adonan sebanyak 50 ml Jadi kita bikin adonan muda Untuk caranya tinggal kita tambahkan sedikit Atau di ujung sendok aja Pewarna makanan Merah muda Kemudian kita bikin hijau muda Terakhir ungu muda Untuk caranya teman-teman lihat videonya Hingga selesai ya Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata Lanjut di adonan ketiga 400 ml kita biarkan putih Di sini biar putihnya lebih cerah Saya tambahkan 1,4 sendok teh Warna putih makanan Untuk warna putih makanan Kita larutkan dengan sedikit adonan Atau teman-teman boleh melarutkan Dengan sedikit air panas Kita aduk-aduk hingga larut seperti ini Lalu kita campurkan ke dalam adonan Kemudian kita aduk-aduk lagi Hingga tercampur rata Untuk penambahan warna putih Opsional ya Kalau teman-teman tidak punya di rumah Tidak apa-apa tidak dimasukkan Lanjut kita siapkan cetakan Oles cetakan dengan minyak goreng Tipis-tipis saja hingga rata Untuk cetakan yang digunakan Tidak harus sama yang saya pakai Teman-teman bebas saja Gunakan cetakan yang ukuran kecil ya Lanjut kita oles semua cetakan Hingga selesai Setelah cetakan kita oles dengan minyak goreng Adonan yang pertama Kita kukus Adonan merah tua Hijau tua Dan ungu tua Jadi untuk lapis yang pertama ini Saya kukus sebanyak 1 kali Per lapisnya saya masukkan Sebanyak 1 sendok makan yang saya gunakan Sebelum kita gunakan Adonan kita aduk-aduk dulu Supaya tidak ada bahannya mengendap Di bagian dasarnya Oke kita isi semua cetakan Hingga selesai ya Jadi teman-teman untuk lapis pertama ini Sebagai patokan untuk lapis selanjutnya ya Jika sudah sekarang kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih Sekarang kita kukus Lapis pertama dan seterusnya Untuk tiap lapisnya kita kukus selama 3 menit ya Kalau teman-teman gunakan tutup kukusan yang biasa Sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet Biar apa-apa yang tidak menetes ke adonan Untuk apinya saya gunakan Api sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar Supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang Setelah 3 menit saya kukus Lapis adonan tuanya sudah set atau sudah mengeras Lanjut kita masukkan Adonan lapis kedua Warna putih ya Jadi untuk lapis putihnya ini Saya bikin sebanyak 1 kali Untuk lapisnya sama ya Saya gunakan 1 sendok makan yang saya gunakan Kemudian saya kukus kembali selama 3 menit Setelah 3 menit saya kukus Lapis putih sudah set atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan Adonan lapis mudah Jadi terdiri dari ungu mudah Hijau mudah Kemudian merah mudah ya Jadi kita isi adonannya Sesuai dengan patokan lapis pertama ya Jadi jangan ketukar ya teman-teman Kita kukus kembali selama 3 menit Setelah 3 menit saya kukus Kukus adonan pertama Lapis mudahnya ini sudah set ya Lanjut kita masukkan Adonan lapis mudah yang kedua Jadi kita isi adonan Sesuai warna sebelumnya ya teman-teman Kita kukus kembali selama 3 menit Setelah 3 menit saya kukus Lapis adonan mudahnya sudah set atau sudah mengeras Lanjut kita beralih ke adonan lapis putih Jadi untuk lapis putihnya ini Saya kukus sebanyak 1 kali Per lapisnya saya masukkan 1 sendok makan ya Kita kukus selama 3 menit Setelah 3 menit saya kukus Lapis putih sudah set atau sudah mengeras Sekarang kita beralih ke adonan tua Yang terdiri dari Ungu tua Kemudian hijau tua Dan merah tua Untuk per lapisnya sama saja Saya masukkan 1 sendok makan Yang saya gunakan Kita kukus selama 3 menit Setelah 3 menit Adonannya sudah set Sekarang kita masukkan Lapis kedua Jadi teman-teman Untuk adonan tua ini Yang terdiri dari Ungu tua Hijau tua Dan merah tuanya ini Kita kukus sebanyak 4 kali Per lapisnya saya masukkan Sebanyak 1 sendok makan Untuk videonya Saya contohkan 2 aja ya Karena saya rasa Teman-teman semua Pasti pada bisa Kita kukus kembali Selama 3 menit Setelah 3 menit Lapis adonan tuanya Sudah selesai kita kukus semua Sekarang kita beralih Ke adonan lapis putih Ini kita tuang Adonan lapis yang terakhir ya Jadi kita masukkan Lapis putihnya Hingga penuh cetakan Untuk 1 lapisnya Saya bikin sebanyak 2 sendok makan ya Pastikan cetakannya Penuh seperti ini Untuk adonan yang terakhir Kita kukus selama 15 menit Setelah 15 menit Saya kukus Kue lapisnya sudah matang Selanjutnya kita angkat Dan kita keluarkan Dari kukusan Oh iya teman-teman Untuk berapa lapis Saya kukus Setiap warnanya Nanti saya tulis ya Di deskripsi box Teman-teman silahkan cek ya Setelah kue lapisnya Setelah kukusan Ini kita biarkan dulu Kue lapisnya di suhu ruang Hingga dingin Karena kalau masih panas Tekstur kuenya masih lembek Setelah kue lapisnya dingin Sekarang kita keluarkan Dari cetakan Untuk caranya mudah banget Tinggal kita tarik-tarik Seperti ini Lalu cetaknya ini Kita tekan Kita keluarkan pelan-pelan Dan hasilnya Seperti ini teman-teman Kemudian kita tata Di kuling rak Seperti ini Atau di piring saja Untuk satu resepnya Menghasilkan 12 piece Cocok ya Buat teman-teman Jadikan ide jualan Isian snack box Ataupun disuguhkan Bersama keluarga tercinta Yuk teman-teman Cobain di rumah Masya Allah ya teman-teman Hasil kue lapis Warna-warninya Cantik banget Menarik ya Buat teman-teman Jadikan ide jualan Untuk teksur kuenya ini Ada kenyalnya Lembut Enak banget Sekarang saya mau cobain Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya Aku jamin Super enak Banget Lembut Ada kenyalnya Mantep banget Recommended ya Buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu ya Video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih Menonton videonya Hingga habis Sampai ketemu Di video saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax